5,4,3,2,1, kamera rolling Halo Zaki Halo Mas Ony, ketemu lagi kita sore ini Kita mau WhatsApp nih Kita bahas ini Mas Fitur terbaru yang ada di Cisco Mobile Apps Oh Cisco Mobile Apps, jadi yang di handphone ya? Ya, yang ada di handphone Jadi biar lebih mudah diakses Biar lebih mudah diakses ya Itu apa itu fiturnya itu? Nah fitur baru ini namanya menu kontrol Mas Oh untuk kontrol ya Jadi di menu kontrol ini nanti bisa diakses oleh guru karyawan Apalagi kepala sekolah itu sangat penting Untuk bisa diakses oleh pihak sekolah Pihak sekolah bisa dapat akses ya? Ya, khusus pihak sekolah Cuma sekolahnya dia sendiri yang bisa diakses? Sekolahnya saja Kalau misalnya sekolahannya tetangga? Tidak boleh Oh tidak bisa, oke Ini siapa saja yang bisa punya akses ke menu ini? Kita terbuka untuk pihak sekolah Mulai dari guru, karyawan, kepala sekolah Oh belum ada limitan akses ya? Belum ada limitannya Jadi semua user, tapi orang tua sama siswa bisa lihat nggak? Orang tua dan siswa untuk menu kontrol ini tidak bisa Tidak bisa, berarti cuma fokus untuk pengguna di sekolah ya Jadi biar saling bisa mengingatkan Saling mengingatkan Dan sistem bisa jalan dengan baik Mas Bisa terkontrol Artinya sistem ini sudah jalan di bagian ini Sistem ini sudah jalan di bagian itu Sistem ini kok belum jalan Ini sudah aktif, belum aktif Oh gitu, jadi tiap-tiap modul itu nanti bisa dilihat ya Bisa dicakit bagian-bagiannya ya Oke Sementara ini yang sudah ada tersedia di fitur kontrol ini Untuk apa saja itu Anu ya? Fiturnya ya, fitur apa? Menunya ya Menunya ya Menunya ada tujuh Mas Ada tujuh sudah? Ada tujuh, iya Oke, ini Anu ya Posisinya ya Yang pojok kanan bawah ya Kanan bawah Jadi kalau misalnya mau akses menu kontrol Itu bisa buka My School dari Mobile Apps My School Nanti di Kan muncul timeline menu seperti ini Mas Nah itu tinggal pilih menu kontrol Oke Di pojok kanan bawah ya Kanan bawah Nanti setelah di klik menu kontrol Nanti bakal muncul Tujuh menu yang tadi bisa diakses Oke Lewat fitur kontrol ini Lewat menu kontrol ini ya Iya Itu apa saja yang tujuh tadi Nah yang pertama itu Nih misalnya kita lihat Progress implementasi Itu yang pertama Progress implementasi Progress implementasi Iya Lalu apa lagi setelah itu? Setelah progress implementasi itu nanti ada Keaktifan pengguna Terus nanti yang ketiga ada Jumlah koneksi smartphone Yang keempat monitoring activity Terus yang kelima itu nanti ada Ngerangkuman activity Artinya summary activity Jadi aktivitasnya Dirangkum 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 ya Terus nanti ada presensi untuk siswa dan Presensi pegawai Oh gitu Jadi semua bisa diakses di menu kontrol ini Mungkin kita bahas satu-satu Satu-satu ya Oke bahas satu-satu Satu-satu yang pertama dulu deh Progress implementasi ya Ya progress implementasi Nah di progress implementasi ini nanti isinya Itu dari sekolah Bisa akses dari semua fitur yang ada di Cisco Modul-modulnya Ya modul-modulnya Itu bisa di cek Sudah jalan Datanya sudah terupload atau belum Datanya sudah lengkap atau belum Terus Ada yang belum sesuai mungkin Ya ada yang belum sesuai Setingan tahun ajaran semester gitu Ya bisa dilihat juga Jadi misal tahun ajaran sekarang kan 2020-2021 Tapi kalau misalnya settingannya masih 2018-2019 Itu bisa dikelihatan Bisa ketahuan Oh jadi kelihatan ya Jadi kalau itu masih belum sesuai gitu ya Ya jadi ini bisa melihat Ngecek kesalahan-kesalahan Atau yang barang-barang yang sering terlewat Oke Dan itu yang bisa ngecek semuanya Tidak cuma admin Jadi kan kadang admin udah capek Admin udah capek gitu ya Jadi user lain juga bisa lihat Jadi bisa Jadi bisa Rame-rame ya saling ini ya Saling Karena kan Sinergi tadi Sinergi ya Sinergi untuk karena ini Multi user itu tadi ya Oke oke Bisa cek macam-macam ya Fitur-fiturnya ya disitu ya Oke oke Lalu selanjutnya kita bisa bahas berikutnya Apa tentang Yang kedua tadi kan tentang keaktifan pengguna Nah kalau keaktifan pengguna ini Kita bisa ngelihat Pihak sekolah Itu bisa ngecek Seberapa sering Seseorang Seseorang itu Entah itu pegawai Atau guru Atau guru Atau karyawan Atau karyawan Login Ke web dashboardnya Web dashboardnya Jadi untuk hitung Aktifitas yang ini ya Apakah dia Sering masuk Sering masuk Lalu Atau dia jarang Pake Belum pernah login sama sekali Gitu kelihatan ya Jadi Atau mungkin dia belum dapat Passwordnya Passwordnya belum dikasih sama admin Gitu ya Itu bisa kelihatan disitu ya Mungkin ada Apa tandanya merah-merah Atau apa gitu Ada tandanya warna merah Ada Nanti kalau yang sudah itu Biasanya tanda Warna biru Terus nanti ada Login dia Login berapa kali Sudah berapa kali Nanti yang tanda merah itu Biasanya tulisannya pasif Mas Oke Dalam posisi dia Belum pernah login sama sekali Belum pernah login sama sekali Oke oke Jadi yang merah-merah itu memang Khusus Jadi jangan sampai Tandanya Kelihatan merah Bapak ibu guru harus rajin Terus yang ketiga itu Nanti ada koneksi Motor Ini Apa itu Muncul karena Waktu Implementasi Itu kan sekolah Butuh Data orang tua Siapa sudah Konek belum Orang tuanya udah Konek belum Orang tua Sudah ada yang konek Atau belum Sudah ada konek ke sistem ya Jadi dari handphonenya Orang tua Dia sudah install Sudah install Terus kalau sudah konek Sudah nyambung ke sekolah Belum gitu ya Ngontrolnya dari itu Dari menu yang Koneksi smartphone ini Oh gitu Jadi kalau misalnya Misalnya nih Ada siswanya Ada 2000 2000 gitu kan Ternyata yang konek baru 500 Berarti kan bisa disuruh Berarti baru 25% gitu ya Nanti ada musuh Tampilan infografik yang Oh menarik mas Oh gitu Oke oke Jadi ada Ada ininya ya Kelihatan ya nanti Berapa persen sudah masuk Berapa persen yang belum masuk Itu bisa Koneksi Gampang ya di kontrolnya ya Jadi kalau misalnya Kayak kepala sekolah gitu Informasi bisa langsung ditangkap Bisa langsung ditangkap ya Begitu lihat gini Oh udah berapa persen ini Guru yang Yang tershubung ke Ke sistemnya Si sekolah sendiri kan Ke sekolahnya itu Ke sekolah itu kan Sekolah itu saja Oke Jadi nanti kalau misalnya Tiap sekolah ya beda-beda Tampilannya Tampilannya akan beda-beda ya Laporannya ya Karena ini khusus untuk Sekolah yang bersangkutan Masing-masing ya Oke Jadi bisa dilihat ini Untuk koneksinya Nanti Seberapa banyak Yang engage ya Silahnya ya Yang engage itu apa ya Si Sudah nyantol Nyantol Sudah nyantol ke Ini ya Ke aplikasinya sekolahnya Itu Fungsinya apa Kalau sudah nyantol gitu Nah fungsinya ini Nanti bisa untuk Keefektifan penggunaan Aplikasi mas Jadi misal Mau buat pengumuman Kalau jumlah siswa kan Sudah banyak yang Masuk Koneksi itu Jadi pas buat pengumuman Untuk siswa Cukup pakai mobile apps Oh langsung semua nyebar Tahu semua Langsung Real time Langsung dapat informasi Yang lebih Enak lagi Kalau misalnya Orang tua sudah Sampai juga Oke Orang tuanya juga Sudah connect juga Oke Itu nanti Semua informasi Yang kaitan dengan Anaknya masing-masing Itu bisa masuk Atau bisa di Informasikan melalui Mobile App City tadi Mulai dari nilai tadi kan Yang kita Sediakan itu nilai Terus kehadiran Anaknya masing-masing Itu bisa langsung Sampai ke orang tua Bisa langsung lewat situ ya Ada pemberitahuan dari sekolah Untuk orang tua juga Kalau misalnya Melihat Taporan yang tadi Orang tua sudah banyak yang connect Lebih mudah lagi Lebih mudah lagi ya Jadi Buat sekolah-sekolah ini Mungkin bisa Ini ya Bisa Itu gimana caranya orang tua Kalau mau connect gitu Ada Ada fitur Untuk Kasih pengumuman ke orang tua Gitu Atau enggak Ya Jadi nanti kalau untuk Misalnya Ini orang tua belum connect ya Ceritanya yang orang tua Masih belum connect nih Belum banyak yang connect lah Baru masih sedikit lah Yang connect Itu nanti Ada Form invitation Dari sistem yang di Web Itu bisa di Dicetak Ya bisa dicetak Untuk dibagikan ke orang tua Oh Ada formnya Jadi Sudah disiapkan dari Sisko nya Ya sudah ada Sudah ada ya Jadi untuk invitation itu Silahkan bisa dicetak Oleh masing-masing sekolah Lalu suratnya tadi Tinggal dibagikan ke orang tua Ya Di dalam situ sudah ada petunjuknya nih Buat cara connectnya Oh gitu Bisa dicek juga Ini sudah anaknya sendiri Sudah anaknya masing-masing Oh nanti yang Yang begitu connect Yang muncul sudah sesuai dengan Anaknya masing-masing Putra putrinya sendiri-sendiri ya Oke Jadi enggak usah Putra putri tetangga ya Kalau misalnya ada guru karyawan Yang belum connect juga Itu bisa dicek Dua kemungkinan mas Nomernya belum terdaftar di Aplikasi Aplikasi Web dashboard Web dashboard itu Yang untuk nomor Entah nomor guru karyawan Atau nomor siswanya Itu kalau misalnya Ada yang masih belum connect Masih belum berhasil koneksinya Gitu ya Oh gitu Kalau masih belum berhasil koneksinya Kemungkinan Itu berarti nomor handphonenya Masih belum didaftarin Gitu ya Atau kalau orang tua Ya mungkin masih Belum melakukan Belum ada pemberitahuan Belum ada pemberitahuan dari sekolah Jadi kalau sekolahnya sudah Mau apa Memanfaatkan ini secara maksimal Supaya orang tua bisa dapat informasi Itu berarti tinggal Dimanfaatkan format Format Formatnya tadi itu ya Formulir Invitation Invitation namanya Oh undangan Undangan ya Undangan untuk Mengakses Aplikasi yang Mobile app Mengakses Profile sekolah Dari mobile apps Informasi sekolah Informasi sekolah Informasi sekolah ya Oke Di monitor activity ini Kita bisa lihat Selama Pak Agus login 7 kali itu Pak Agus ngapain aja Setiap login Jadi lebih detail lagi nih ceritanya Lebih detail lagi Oke Jadi ini Aktivitas yang dilakukan Oleh pengguna itu Di dalam aplikasi ini Itu Terekam disana Terekam disana ya Oke Jadi nanti misal ada Kesalahan apa Itu bisa dicek Kalau siapa yang edit Oh gitu ya Buat tracking ya Berarti kebetulannya ya Jadi biar gak salah-salahan ya Oke jadi kelihatan Jadi siapa yang terakhir Akses Aksesnya tadi itu Melakukan perubahan apa Penghapusan apa Itu disini kelihatan ya Di dalam monitoring activity ini ya Bisa juga Misalnya Dari kepala sekolah Sudah masih Mandat ini Coba diaktifkan Tapi ternyata pas Pas dicek Kalau gak masuk-masuk Kalau gak login-login Kalau gak ada datanya Misalnya Ini tolong pengumuman ini Dipost gitu Pertanggung jawabannya Pertanggung jawabannya ada disini ya Karena kelihatan Bahwa dia Posting kapan Kelihatan gak Apa namanya Aktivitas itu dilakukan kapan Gitu Sampai waktu Tanggal jamnya mas Oke sampai detail ya Berarti ya Jadi kelihatan ya Itu dilakukannya jam berapa Menurut apa yang diakses Terusnya jam berapa diakses Tanggal berapa diakses Oke Sampai sedetail itu ya Oke Jadi ini penting banget ini Biar gak Gak saling Anu ya Gak saling Saling menyalahkan Saling menyalahkan Atau oper-oper Atau oper-oper ya Karena kan masing-masing sudah punya Jobdesknya masing-masing Sudah punya loginnya sendiri-sendiri Nah ini yang terekam itu Selama 30 hari terakhir Mas Oh jadi 30 hari aja Yang dulu-dulu Yaudahlah gitu ya Jadi 30 hari terakhir Terus nanti dihitung Selama 30 hari terakhir ini Berapa kali Berapa hari sudah aktif Penggunakan Oke Jadi misal selama 30 hari Ternyata baru 30 hari dimakai Berarti nanti kelihatan Oh berapa hari Persentase penggunaannya Mungkin kayak gitu ya Oke Jadi kelihatan ya Persentase Jadi misalnya ada 30 hari Selama 30 hari terakhir itu Cuma dipakai 10 hari Berarti Penggunaannya 30% lah Kira-kira ya 30% ya Tapi kalau dipakai setiap hari Ada kemungkinan Nanti dia akan 100% ya Nah itu yang diharapkan Diharapkan akan 100% Untuk full dipakainya ya Seperti itu ya Jadi monitor activity Itu cara makainya Seperti itu Penggunaannya juga Seperti itu ya Iya Oke Kemudian yang selanjutnya Ini agak sedikit Lebih Istilahnya lebih Simpel lagi mas Karena tadi kan Sudah monitor activity Itu detail kan Tapi itu 30 hari terakhir Bukan berdasarkan bulan mas Oke Nah yang Fitur selanjutnya ini Atau menu selanjutnya ini Activity Summary itu Itu Merangkung kegiatan Selama 1 bulan 1 bulan Berarti Yang bulan-bulan kemarin Yang sudah lewat dari 30 hari Tetap ada di sini Ada Oke Jadi Terhitung mulai bulan Desember ini Mulai bulan Desember kemarin ya Berarti Sistem kita menghitungnya Dari sejak Desember ya Desember Semua aktivitas Semua sekolahan Pengguna Cisco Sejak Desember Itu pasti ada Activity summary-nya Ada Jadi kelihatan Siapa-siapa aja yang akses Berapa banyak Itu kelihatan ya Dalam situ Oke Tapi gak detail ya Apa-apa yang diakses Gak kelihatan ya Gak detail ya Dia berapa kali Saja Oke Jadi Cuman khusus untuk Ini cuman guru dan karyawan ya Guru dan karyawan Oke Yang siswa gak Gak ada Aktivity summary-nya ya Gak ada Gak ada Jadi biar Apa Belum ada Itu belum ada ya Berarti ini untuk guru dan karyawan ya Fokus ke sana dulu ya Pengelola dulu kita Oke Jadi biar bisa Terkelola dengan baik Terkelola dengan baik Dan bisa running dengan Well Running well ya istilahnya ya Running well ya Oke Oke berikutnya apa Zagih Nah yang berikutnya ini Baru kaitannya dengan siswa mas Oke Nah lebih ke presensi Presensi siswa Oke Ya Nah disini kan nanti ada Nanti di menu ini Tampilannya seperti ini Oke Lingkaran-lingkaran Yang menunjukkan Dari jumlah total siswa Misal 2.500 Atau ini 1.600 Itu sudah berapa siswa yang pakai Mesin presensi Dari Cisco Oh Jadi kelihatan ya Kelihatan Yang tapping-tapping itu ya Yang atas ini Yang biru ini Berarti ini yang tapping Yang tapping Berarti yang tapping sudah 78% Misalnya seperti itu Selama satu hari itu Gitu kan Oh gitu Terus Nanti di lingkaran 2 Bawahnya lagi Itu ada yang on time Ada yang terlambat Oke Yang on time Dari 1.281 yang tapping Ada Sekian yang On time Sekian yang on time Sekian yang terlambat Oh gitu Jadi Anu ya Rinci ya Detail ya Sampai detail ya Yang telat itu berapa banyak Anak gitu kelihatan ya Terlihat Oke Yang telat itu misalnya Berapa jam Misalnya sekolah menentukan nih Sebelum jam 7 Itu masuk ke yang on time Iya Tapi kalau sudah lewat jam Baru tapping Jam 7 lebih 1 menit Misalnya Sudah terhitung terlambat Sudah terlambat Masuk ke yang Bagian Bagian yang orange ini Oh gitu Iya Oke Oke Nanti di bawahnya ada Rincian yang Ketidak kehadirannya itu Gimana itu Di bawahnya lagi Kan ada Dari 3 bulatan besar Nanti ada 6 bulatan kecil Oke Itu nanti menunjukkan Berapa anak yang sakit Ijin Dan alpah Sakit Ijin alpah Oke Di bawahnya lagi Nanti ada yang Kelihatan ya Satu sekolah itu Oh Kok banyak yang sakit Berapa persen anak yang sakit Itu kelihatan dari sini ya Berapa banyak Bisa dicek ya Anak yang bolos juga bisa tahu Alpah itu berarti Tanpa keterangan ya Atau Beda ya Alpah itu Sudah ditentukan sebagai Alpah gitu ya Kalau tanpa keterangan Ini ada ya Tanpa keterangan Di sini ini Artinya nanti Berarti dia Yang Gak ngasih tahu Apa-apa Tidak ngasih tahu Apa-apa Tidak ngasih tahu Apa-apa Dan Dia tidak Belum di Belum di Belum di inform Belum di Definisikan Definisikan ya Dia Apa namanya Statusnya apa Jadi kayak Belum abis status Ceritanya ya Oke Jadi biasanya abis statusnya itu Di lewat jam 10 Oh Itu nanti petugas pikat itu Yang melakukan Jadi Tinggal cek aja Setelah jam 10 Di screening aja Di screening lagi Diberikan Flagging Informasinya Si anak ini Ternyata sakit Kan mungkin ada surat dokter Datang gitu ya Masuk ke Piket itu Itu masuk disitu ya Oke Iya Iya Oke Nanti ada yang dipulangkan juga Untuk yang posisinya Mungkin lagi sakit Atau Ada hal-hal tertentu Yang harus dipulangkan Anaknya Pelanggaran mungkin Pelanggaran bisa Atau mungkin ada Sesuatu di rumah Harus pulang Oh aku tahu nih Kayak ada sekolahan Di Jogja juga Yang apa namanya Salah satu sekolah itu Yang Kalau dia telat 3 kali Itu dipulangkan Pulang Jadi Belajar di rumah aja Gitu katanya Mungkin ini ya Buat nyatot yang ini ya Bisa Yang dipulangkan ini ya Jadi menyesuaikan Semua kondisi Aturan sekolah-sekolah Oh gitu Iya Jadi bisa ya Nanti ya dipulangkan Yang bolos ini berarti Bolos itu Maksudnya gimana Bolos itu apakah Mungkin udah datang Gitu ya Udah absen gitu kan Tapi Tengah-tengah hilang Oh itu bolos ya Ceritanya Mau pulang Ada lagi Jadi itu Bisa dikasih tanda ya Itu ya Oke jadi bisa Ada Samperinya disini ya Untuk presensi Ini yang bisa lihat Semua ya Guru karyawan bisa lihat ya Bisa guru karyawan Kepala sekolah ya Terutama ya Nah itu penting juga Ini nanti yang ditampilkan Untuk hari itu saja mas Oh hari itu saja Oke Kalau misalnya ingin Mau yang Hari-hari lainnya Ya bisa dibuka Dari web dashboardnya Oh dari web dashboardnya Nanti dilihat Ada detailnya disana Cuman kalau untuk Sehari-hari Supaya gak repot-repot lagi Buka-buka laptop Itu para guru Kepala sekolah Para wakil kepala sekolah Itu melihatnya lewat sini aja Gitu ya Mudah anaks Lewat kontrol ini aja Gitu ya Oke Jadi fungsinya seperti itu Oke berikutnya Apalagi nih Zaki Nah yang terakhir Itu ada presensi pegawai mas Presensi pegawai Oh ada juga Presensi pegawai ya Iya Oke Jadi apakah sama Dengan yang tadi Yang Yang punyanya Siswa tadi itu Kalau untuk tampilannya sama Tampilannya sama ya Nanti karena yang dilaporkan Berapa guru yang hadir Berapa guru yang terlambat Berapa guru yang tidak hadir Terangkan dan lain sebagainya Jadi sebenarnya hampir mirip Oke Ini guru dan pegawai jadi satu ya Guru dan karyawan jadi satu Guru dan karyawan ya Jadi Baik yang ngajar Maupun yang gak ngajar Semuanya bisa dipantau disini ya Iya Tapi gak kelihatan ya Siapa-siapanya ya disini Ya kalau mau detailnya Nanti mungkin bisa Dari mobile dashboard ya WHS-nya masing-masing ya Disini hanya informasinya aja ya Oke jadi gitu Ini sementara ya baru ya Sementara nanti kita ada Pengembangan lagi Ada pengembangan lagi ya Per hari ini Ini tanggal Sekarang tanggal berapa sih 11 11 Februari itu Kita ada update ini ya Fitur untuk kontrolnya Nanti ke depannya Pasti akan ada tambahan lagi ya Yang lain-lainnya ya Akan kita tambahkan Fitur kontrol ini Supaya memudahkan Untuk Akses ya Untuk akses mobilitas Seperti apa sih Detail Keadaan di sekolah ya Ada di sekolah itu kayak apa Walaupun kepala sekolah lagi Rapat meeting di luar kota Tetap bisa lihat ya Apa namanya Seberapa aktif penggunaannya Selama saya tinggal Selama tinggal itu kelihatan Bisa lihat ya Oke jadi gitu Jadi menarik sekali ya Zaki ya Mungkin ada tambahan satu lagi mas Apa ini Zaki? Fitur baru yang mungkin Belum pada tau juga Kok ada? Ada Apa itu? Di mobile apps itu ada fitur CCTV mas Kok ada CCTV? Ada Oh bisa ditambahkan itu ya? Bisa ditambahkan Jadi misalnya di sekolah Sudah ada CCTV yang terpasang Nah terus kalau misalnya Mau dikoneksikan ke Mobile apps Supaya bisa dilihat Itu bisa Oke oke Nah biasanya ini nanti Jadi dipakai untuk Misalnya orang tua yang Anaknya sekolah disana Dan orang tuanya jauh lah Sama anaknya Oke Tapi sebalikun deket juga Mungkin gak setiap hari Bisa datang ke sekolahan Mungkin gak kelihatan Wajah anaknya ya Karena kecil-kecil mungkin ya Tapi paling tidak Secara aktivitas di sekolahan Itu bisa di broadcast Istilahnya gitu ya Ini yang bisa lihat Cuman warga di sekolah itu aja kan Di sekolahnya gak bisa lihat Iya gak bisa Jadi yang bisa mengakses Untuk menu CCTV ini Selain guru dan karyawan Itu orang tua dan Siswa juga bisa lihat ya Siswa juga bisa lihat ya Oke jadi kalau siswa Juga bisa nonton Jadi misalnya Oh di lapangan basket itu Udah pada ngumpul belum gitu ya Oh kita Kita main basket Kita lihat gitu Daripada dampak kesana Ternyata Bukan lapangan basketnya jauh gitu ya Itu bisa dicek dulu disitu ya Oh lapangannya udah Udah kosong nih Yuk kesana gitu ya Wah ini menarik sekali ya Dan itu real time itu kelihatannya Real time ya Wah oke oke Ini menarik sekali ya Jadi kalau misalnya kayak Ada anak-anak Yang di pondok gitu ya Di pondok gitu ya Kadang kan orang tuanya kan Enggak setiap hari Mau nyambangi anaknya Enggak setiap hari Mau ketemu anaknya Harus sebulan sebulan Waktu-waktu tertentu kan itu Atau kadang setahun sekali Oh udah seperti itu Ada Ada pondok yang diatur seperti itu Ini istilahnya tombol kangen ya Fitur CTV ini ya Bisa lihat Oh anaknya di dapur Sudah makan belum gitu ya Oh ini ini gitu kan Walaupun anaknya mungkin Enggak 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 tahu Enggak tahu ya Kalau ikut Iya lagi lihat ya Itu ya gitu Wah ini menarik ya Jadi fitur ini Yang bermanfaat sekali nih Kalau misalnya bisa dimanfaatkan ya Itu kalau bisa dimanfaatkan terus Sekarang nanti ke depannya Bakal ada fitur-fitur lain yang bisa memudahkan sekolah Untuk akses informasi Oke Jadi saat ini update-nya seperti ini Tapi berikutnya nanti mungkin bulan depan Mungkin minggu depan Itu akan mungkin ada kemungkinan Ada tambahan fitur-fitur baru ya Oke karena Terus berkembang ya kita ya Mengikuti dengan kebutuhan sekolah ya Oke jadi mungkin sekolah-sekolah Kalau mungkin ada ide-ide Atau apa yang mungkin Mungkin ingin ditambahkan ke Cisco Bisa gak di Mungkin bisa komen ya nanti ya Di video ini ya Di video ini nanti di bawah Bisa komen Kalau memang membutuhkan fitur-fitur Yang saat ini mungkin belum ada di Cisco Terus punya ide Wah mungkin kalau ditambahkan fitur seperti ini Akan bermanfaat Bisa akan memudahkan Nah itu bisa di request ya Di request kan disitu Dan ditulis aja di komen Nanti akan kita Kita analisa dulu ya Digodok dulu ya Digodok dulu ya Digodok dulu sama tim Nah nanti kalau misalnya itu memang reliable Untuk diadakan di Cisco Mungkin bisa kita adakan Oke dan waktunya kapan akan adanya Itu Surprise Surprise ya Nanti akan ada seperti ini ya Kalau ada yang baru-baru ya Kita akan ngobrol-ngobrol lagi Kita akan ada pembahasan lagi Kalau ada fitur-fitur yang baru Jadi gitu Mungkin gitu dulu lagi ya Oke ada lagi yang mau ditambahkan Ingat sekolah Ingat Cisco 5 4 3 2 1 Close Hey 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 Terima kasih.